Usai kampanye akbar terakhir Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Sabtu, 10 Februari 2024 di Jakarta International Stadium, JS, banyak pendukungnya yang merasa sangat terharu. Bahkan tak sedikit pendukung yang berbondong-bondong membanjiri Instagram Anies dengan ucapan terima kasih. Anies Baswedan yang berasal dari oposisi dan ikut kontestasi pemilu 2024, dinilai bisa menghadirkan atmosfer baru di dunia politik Indonesia. Gaya kampanye yang tergolong segar dianggap semakin memberi warna pilpres 2024 yang satu dekade ini sudah usang. Desak Anies yang dilaksanakan Anies Baswedan di berbagai daerah di Indonesia disebut sangat efektif untuk menghadirkan demokrasi yang sehat. Anies duduk dan pasang telinga mendengarkan kritik dan keluhan masyarakat. Sejumlah unggahan Anies kemudian banjir ucapan terima kasih karena manuver-manuver mantan gubernur DKI Jakarta dalam melawan oligarki. Selain itu, tak sedikit pendukungnya yang tak mempermasalahkan jika Anies Muhainin menang ataupun kalah. Jika Anies menang tentu pendukungnya akan sangat senang dengan janji Anies yang akan membawa perubahan di Indonesia. Tapi jika Anies kalah, mereka merasa cukup puas memilih kandidat yang dianggap tidak melakukan cara yang melanggar norma dan etika untuk berpolitik secara arif. Pak Anies, apapun hasilnya tanggal 14 Februari nanti, terima kasih telah memberi warna dan atmosfer baru di dunia politik Indonesia. Kalaupun bukan kemenangan yang bisa mempertemukan kami dengan pemimpin seperti Bapak, kami sudah sangat bangga pernah dicerdaskan dan dibuat tergerak hatinya untuk berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Semoga Bapak senantiasa sehat dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin Yara, kata Pewi Brahmantia. Pak Anies, sedih ya Allah ternyata ini berakhir hari ini. Gak bisa lihat desak Anies lagi dan kegiatan Pak Anies lagi. Tapi Bismillah 14 Februari datang pagi-pagi buat Bapak. Terima kasih juga untuk perjuangannya selama ini ya Pak dari sisi tenaga, pikiran dan waktunya untuk Indonesia tercinta dan Bismillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala nanti semoga Pak Anies yege akan memimpin bangsa ini. Amin ya Allah amin Allahumma. Terima kasih juga untuk hari ini DJS benar-benar bahagia banget ikut dalam pejuang perubahan kumpul akbar. Meskipun jalan dari rumah jam 3 pagi dan lanjut berjalan kaki 3 km sampai ke JS tidak mematahkan semangat untuk perubahan, ucap Dewi Anjani Nasution. Pak Anies dan Cak Imin. Terima kasih banyak atas experience pemilu riang gembira yang sesungguhnya. Baru sekali selama punya hak pilih saya se-invested ini THD pemilu. Bapak telah mengurangi satu suara golput dan mengubahnya menjadi suara untuk perubahan. Pak, terima kasih sudah keliling Indonesia dan memberikan telinga Bapak untuk mendengarkan keluhan rakyat. Satu langkah yang sangat saya apresiasi. Terima kasih, Pak. Salam perubahan, ucap Furkanul. Sebelum Pilpres 2024, muncul isu Paslon 01 akan berkoalisi dengan Paslon 03, jika Pilpres 2024 terjadi dua putaran. Anies mengaku belum memikirkan langkah selanjutnya jika hal itu benar terjadi. Kita obrolin lagi seperti apa langkah ke depannya. Hari ini kita ngebut dulu, moyo dulu sampai 14, ucap Anies Baswedan. Kalau gitu seperti kita berpikir, loh memangnya yang masuk satu putaran siapa, yang masuk putaran kedua siapa, sekarang nih kalau ternyata yang terjadi berbalikan dengan yang diopinikan gimana. Katanya menambahkan. Selain itu, Anies berpesan kepada pendukungnya untuk melawan narasi yang menyebut pemilu harus satu putaran demi menghemat biaya. Anies menilai narasi tersebut adalah upaya untuk mematikan demokrasi Indonesia. Terima kasih.